Halo Mas Bro semuanya balik lagi channel aku tentunya Mas Bro Oke Mas Bro jadi hari ini aku mau buat tutorial tentang bagaimana cara membuat bracket atau dudukan plat nomor kendaraan di motor Honda CRF atau motor-motor trail lainnya ya Mas Bro ya tutorial ini sangat gampang dan bisa Mas Bro sekalian terapkan di rumah bahan-bahannya pun mudah didapat tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya Mas Bro ya biar Mas Bro sekalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel Mas Bro Oke Mas Bro langsung aja ke videonya Oke Mas Bro jadi bahan-bahannya Mas berbutuhkan itu cuma plat panjang bolong-bolong variasi kayak gini Mas Bro ya Nah ini kita ukur dengan panjangnya 5 cm Mas Bro 5 cm itu nanti untuk yang disangkutin di apa dirangkanya motornya tadi Mas Bro ya tahu ke dulu Mas Bro tapi terserah Mas Bro sekalian sih mau memakai ukuran berapa disesuaikan aja nanti dengan keadaan motornya Mas Bro ya kalau menurutku 5 cm itu udah cukup lumayan lama sebelum nggak terlalu kedepan dan nggak terlalu kedalem jadi udah pas ukuran 5 cm itu menurutku menurutku Mas Bro setelah diukur sepanjang 5 cm langsung kita tandain ya Mas Bro ya di sini aku ada pelat dua tapi asli yang kepake cuma satu Mas Bro karena satu aja udah cukup kuat ya Mas Bro ya setelah itu langsung kita bengkokin aja pelatnya Mas Bro langsung kita bengkokin aja pelatnya Mas Bro ya untuk panjang yang sebelahnya itu nanti kita sesuaikan aja dengan panjang pelat apa pelat nomernya Mas Bro tapi kalau disini aku pakai ukuran 9 cm dan yang sebelahnya ini 5 cm Mas Bro nah nanti kira-kira jadinya seperti ini kalau udah jadi dua ya Mas Bro ya nanti posisinya ya kira-kira seperti inilah penampakannya Mas Bro sebelum dipasang ini ukurannya belum sama nanti kita potong kita rapiin Mas Bro ini udah siku banget ya Mas Bro ya jadi udah Insyaallah udah presisi lah nggak bengkong-bengkong mas bro jadi ini cara pemasangannya kita pasang yang di baut bagian bawahnya ya Mas Bro ya kalau dipasang yang di bagian atas itu nanti ketabrak di apa tuh seleng kopling Mas Bro jadi bagusnya kita pasang di bawahnya ini aja Mas Bro kita buka bautnya seperti ini terus langsung aja kita pasang platnya tadi Mas Bro nah pas ngencenginnya nanti itu kalau bisa sambil ditahan ya Mas Bro ya soalnya ini kan nggak ada penahan tengahnya nah tapi kalau Mas Bro punya dua kayak aku tadi boleh pakai yang satunya untuk penahan tengahnya Mas Bro kayak gini nah dibaut terus baru dikencengin biar nggak goyang Mas Bro oke dan kira-kira seperti ini Mas Bro setelah terpasang dan kita pasang platnya ini platnya cuma contoh aja ya Mas Bro ya bukan plat aslinya karena kita lagi ngepas ngepasin dulu lubang-lubangnya secara ini cukup gampang kan Mas Bro ya bisa dilakukan di rumah jadi nggak perlu beli bracket atau dudukannya langsung kita bisa buat sendiri kalau Mas Bro sekalian ada waktu luang ya hitung-hitung ngepress budget lah Mas Bro ya sekalian menyalurkan kreatifitas Mas Bro sekalian iya 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 siap oke Mas Bro jadi seperti inilah kira-kira apa namanya penampakannya setelah terpasang Mas Bro cukup kuat kalau Mas Bro sekalian ngencenginnya kuat ya Mas Bro ya dan nggak terlalu geter-geter lah Mas Bro ya ya lumayan lah buat harga bracket dekat 5000-an bisa jadi dudukkan plat harga berapa kalau beli Mas belum enggak tahu juga aku pokoknya ya worth it lah Mas Bro enggak terlalu itu banget ini karena belum kenceng aja bautnya Mas Bro baut platnya nanti bisa kita kencengin lagi oke Mas Bro mungkin sekian untuk video hari ini semoga video ini bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar terima kasih sudah menonton dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar atau langsung DM ke Instagram aku Mas Bro di deskripsi udah ada jangan lupa subscribe channel ini tentunya Mas Bro biar aku lebih semak lagi buat video semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 1 1 2 2 3 4 4 8 8 8 8 9 9 9 10